selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan mengajak panjenengan semua untuk mengulas mengenai hasiat cicak dan kadal ekor cabang dua dalam dunia mistis dan supranatural tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat di Nusantara ini masih banyak yang memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis dan metafisika, hal tersebut bahkan sudah berlangsung secara turun temurun oleh sebab itu, panjenengan pasti sudah tahu atau paling tidak pernah mendengar mengenai cicak dan kadal ekor cabang dua binatang merayap ini memiliki kelainan genetik yang menyebabkan ekornya terbelah menjadi dua karena begitu saktinya leluhur kita pada zaman dahulu, energi cicak dan kadal ekor cabang dua ini bisa diwujudkan dalam bentuk tua dan kesaktian untuk berbagai hal yang berhubungan dengan kerezekian bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang mengamalkannya berikut ini adalah hasiat cicak dan kadal ekor cabang dua dalam dunia mistis dan supranatural di mana akan kita bahas kegunaan cicak ekor cabang dua terlebih dahulu cicak ekor cabang dua sejak zaman dahulu sangat dipercaya memiliki kekuatan magis untuk dijadikan sebagai jimat pembawa keberuntungan namun saat ini, banyak orang yang belum paham bahwa dalam memperoleh dan menggunakan cicak ekor cabang dua tidak bisa sembarangan sehingga akibatnya, cicak ekor dua ini tidak membawa tua apapun pada sejatinya, cicak ekor cabang dua diakini memiliki tua yang bisa membukakan pintu rezeki yang tertutup hal tersebut dilambangkan pada bentuk ekor cicak yang menyabang dua di mana dipercaya jika satu pintu rezeki tertutup, maka masih ada pintu rezeki yang lainnya tua yang lainnya, cicak ekor cabang dua juga dipercaya memiliki kegunaan untuk mendatangkan keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga hal itu dilambangkan dengan dua cabang pada ekor cicak yang hampir simetris ekor cicak yang bercabang dua menyimbolkan kedudukan suami dan istri yang setara di dalam suatu pernikahan keduanya harus bisa saling mencintai dan menerima kelebihan serta melengkapi kekurangan masing-masing namun sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks khasiat utama dari cicak ekor cabang dua ini banyak sekali mengalami pergeseran cicak ekor cabang dua sekarang ini sering dilibatkan dalam ritual untuk melancarkan niat seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami dengan memiliki ekor cicak cabang dua yang sudah diritualkan maksud untuk berpoligami akan mendapatkan restu bahkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari istrinya sendiri namun yang paling umum adalah tua keberuntungan dari ekor cicak bercabang dua ini sekarang sering dipakai dalam berjudi banyak pemain yang meyakini bahwa dengan memiliki jimat tersebut, maka dirinya akan selalu menang dalam permainan judi mengenai hal tersebut, ada berbagai cara ritual yang bisa dipakai, dan mungkin antara yang satu dengan yang lainnya akan berbeda namun ada satu hal utama yang harus Panjenengan tahu agar Panjenengan tidak salah dalam memahami jimat ekor cicak cabang dua ini untuk berjudi cicak ekor cabang dua yang memiliki khasiat ampuh untuk permainan judi bukanlah cicak yang Panjenengan peroleh dengan cara sengaja mencari, atau bahkan dengan membelinya dari orang lain cicak ekor cabang dua yang akan memberikan tua keberuntungan dalam berjudi adalah cicak yang dengan sengaja datang kepada Panjenengan cicak tersebut muncul secara misterius dan seolah-olah memang dikirimkan untuk Panjenengan ada juga cicak ekor cabang dua yang muncul secara tiba-tiba kemudian memutus ekornya dan meninggalkannya untuk Panjenengan cicak ekor cabang dua dengan kemunculan-kemunculan seperti inilah yang akan memberikan keberuntungan bagi Panjenengan cicak ekor cabang dua yang memiliki energi paling besar adalah jika percabangan pada ujung ekornya tersebut terlihat sangat simetris atau hampir simetris dan kulit bahkan mata dari cicak tersebut berwarna hitam pekat jika Panjenengan berhasil menangkapnya hidup-hidup maka cara menggunakan cicak tersebut untuk jimat bermain judi sangatlah mudah Panjenengan hanya tinggal memasukkannya ke dalam sebuah kantong kain yang berwarna hitam warna hitam akan membuat daya magis cicak ekor cabang dua menjadi lebih kuat kemudian, bawalah kantong hitam berisi cicak tersebut ke tempat di mana Panjenengan akan bermain judi atau memasang taruhan dan harus diingat, jimat ini tidak berlaku untuk perjudian yang sifatnya online jika Panjenengan sudah berhasil memenangkan permainan dan memiliki uang yang sudah dirasa cukup maka segera berhenti dan pulanglah sebelum energi keberuntungan dari cicak tersebut habis dan sebaiknya, Panjenengan juga melepaskan cicak tersebut kembali ke tempat asalnya kemudian jika Panjenengan hanya memiliki ekor dari cicak bercabang dua tersebut maka caranya adalah Panjenengan bisa mengeringkannya terlebih dahulu kemudian bungkus dengan kain putih dan simpan di dalam dompet namun, ada pula yang menyimpannya di dalam sebuah botol kecil berisi minyak non-alkohol fungsinya adalah ketika Panjenengan hendak bermain maka sebelumnya olesilah kedua telapak tangan Panjenengan dengan minyak tersebut sambil saling menggosokkan kedua belah telapak tangan bacalah mantra berikut di dalam hati yang harus diingat adalah jangan sampai ada orang lain yang melihat jimat cicak ekor cabang dua ini baik itu yang berwujud cicak hidup ataupun hanya ekornya saja karena jika sampai terlihat, maka khasiatnya akan musnah selanjutnya, kita akan membahas khasiat kadal ekor cabang dua dimana manfaat kadal ekor cabang dua sebenarnya mirip dengan cicak ekor cabang dua yaitu untuk membuka pintu rezeki dan keharmonisan dalam keluarga yang membedakan adalah tua tambahannya dimana jenis kadal ini bisa digunakan untuk membuat uang balik yaitu uang yang bisa kembali lagi meskipun sudah dibelanjakan jenis kadal yang bisa dipakai untuk membuat uang balik adalah kadal yang dengan sengaja menampakkan dirinya kepada panjenengan atau kadal yang diperoleh melalui suatu petunjuk khusus di dalam mimpi jika panjenengan ingin membuat uang balik dengan media kadal ekor cabang dua ini maka harus dilakukan pada waktu malam Jumat Liwon dan lokasinya adalah di suatu pinggiran sungai yang harus panjenengan lakukan adalah sediakan dua lembar uang yang memiliki nominal dan corak fisik yang sama misalnya dua lembar uang seratus ribuan kemudian panjenengan potong salah satu percabangan pada ekor kadal kemudian, ambil ekor kadal yang sudah terpotong tadi teteskan cairan merah yang keluar dari potongan ekor tersebut pada satu lembar uang seratus ribu yang sudah disiapkan selanjutnya, ambil satu lembar uang sisanya dan tetesi dengan cairan merah yang keluar dari ekor yang masih menyatu dengan tubuh kadal bawa kedua lembar uang tadi ke pinggiran sungai satu lembar panjenengan letakkan di pinggir sungai dan tindi dengan batu agar tidak terbawa angin kemudian di sisi seberang sungai yang lain duduklah bersihlah dan letakkan satu lembar uang sisanya di hadapan panjenengan jika panjenengan memang memiliki niat yang kuat dan tahan terhadap berbagai godaan gaib yang muncul maka pada keesokan harinya uang di seberang sungai yang ditindi dengan batu akan berada di hadapan panjenengan atau bisa juga sebaliknya yaitu uang yang ada di hadapan panjenengan akan hilang berpindah ke seberang sungai untuk menggunakannya panjenengan pakai uang yang tertarik untuk keperluan belanja dan uang yang menarik disimpan di tempat khusus agar tidak hilang dengan demikian, setiap kali panjenengan berbelanja dengan uang tersebut setiap kali itu juga uang itu akan kembali lagi ke tempat panjenengan menyimpan uang pasangannya jadikanlah video ini sebagai penambah wawasan saja masih banyak cara yang halal dan tidak merugikan orang lain untuk mencari rezeki dan uang yang panjenengan peroleh dengan jalan yang benar akan membawa berkah yang lebih besar dari apa yang panjenengan bayangkan demikianlah video mengenai khasiat cicak dan kadal ekor cabang 2 dalam dunia mistis dan supranatural semoga dapat membawa manfaat bagi panjenengan semuanya dan sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa mendapatkan kelancaran dan keberkahan dalam rezekinya amin